Wajib lihat rekod calon yang mau kita beli dulu Apakah rekomen, apakah ada transaksi juga Takutnya kan sekarang masih banyak beredar itu Kasus penipuan beli online Jadi kita sudah transfer, burung tidak dikirim Tahu-tahu sudah di-block Sebelum lanjut videonya, saya mau review Saya dapat pemberian dari Om Ule Sule HNR di Bandung Ini saya dapat kiriman Coba kita buka seperti apa isinya Sebelum kita lanjut videonya di Mas Din Bisa menolong Mas Din ya Keren teman-teman ya HNR belakangnya ya Matin Oke mantap Bagi teman-teman yang belum tahu HNR itu lokasi di Bandung Untuk nomor WA Bisa dilihat di bawah Sudah tersedia ya Dia di Bandung itu ini teman saya Ule Sule Dia menyediakan beberapa berbagai Kenari import terutama di Yorkshire Saya di Yorkshire dia itu banyak banget untuk rasmi Yorkshire Jadi buat teman-teman Bandung Atau sekitar Bandung Silahkan kalau mau Membeli kenari di sana Karena insya Allah beliau juga amanah Assalamualaikum perkenalkan saya Den Kanari Lokasi saya di Banyumane, Semarang, Jawa Tengah Awal mula saya menyediakan kenari-kenari bahan lapang Bahan untuk ternak Terus beberapa-berapa buruk impor itu dikarenakan Dari teman sih awalnya Awalnya dari teman Awal teman kok suka lomba Awal mula mulai menyediakan bahan lomba Yang kedua Di samping itu teman-teman pada main kenari Terus pada main ternak Saya juga pengen nyupot sama teman-teman Nah coba ternak nih Pakai kenari impor Jadi biar sama berkembang Nah tujuan biar teman berternak itu Supaya nanti pautnya itu di-storkin ke saya Buat bahan dagang juga Kalau suka dukanya yang jelas Dari teman-teman sendiri Teman-teman lingkup saya Suka dukanya itu Yang kita ngomong sukanya dulu Sukanya dulu itu karena Satu nanti kalau teman ternak Pakai materi impor Saya seneng-senengnya apa Dia nanti harga jualnya juga Melebihi dari apa Ternakan yang seri-seri-seri F Dia bisa nyetak seri F sendiri Itu seneng kepuasan Yang kedua Saya bisa dapat materi paut dari teman saya sendiri Jadi nggak perlu jauh-jauh luar kota Nyari paut-paut yang seri-seri F Kayak gitu kan Lebih deket, lebih seneng Jadi bisa berkembang bareng Bisa jalan bareng Kalau dukanya Apa ya Dukanya itu ya Terkadang kalau misal Waktu main impor Waktu main impor Kita ngejar ke kuota Jadi pengambilan itu kan Biasa kuota 10-20 Nah terkadang kita bongkar Bok itu kuota yang diambil Burung yang bagus Cuman ada 10 ekor Nah kita harus memaksakan Ngambil 10 ekor lagi Ya karena memaksakan itu Pasti hasilnya juga kurang bagus Kurang bagusnya nanti kondisinya burung Juga nggak bisa maksimal Kita masih harus Masih ngerawat dengan ekstra Apalagi burung impor ya pak Burung impor kita harus ekstra Hati-hati ini ya gitu Dan juga resiko kematian Resiko kematian itu Namanya juga bakul ya Maaf bakul Posisi kita kulak Ada yang mati satu Modalnya udah kegerus satu dulu Nah itu Cuman ya nikmatin aja Semua dagang Pasti ada resiko Yang penting kita jualan Udah Apa ya Sesuai sepek Nambah-nambahin lah itu Sesuai porsi gitu aja Jadi Nanti untuk harga sendiri Itu udah menentukan Kualitas burung gitu aja Pengalaman saya Kenapa saya suka kenari Emang dari dulu Waktu SMP Saya 2004 Saya memang udah Jatuh cinta sama burung ini Cuman dulu SMP saya pernah Saya bila-bilain Naik angkot Sampai ke pasar burung Cuman beli kenari Dulu harganya masih Nge 25 ribu itu Yang hijau 40 ribu itu Yang warna-warna terang Kayak gitu Ya seneng aja Dari situ Berkembang Saya SMP Udah mulai belajar Ternak kenari Alhamdulillah juga ada hasil Dari situ Sampai sekarang Terus Dulu kan Kalau waktu Masih kecil nih ya Belum Alhamdulillah sebesar sekarang itu Dulu sering Waktu libur kerja Saya sempatkan Pasti keluar kota Keluar kota Tujuan saya bukan Mau healing nih Bukan mau piknik Cuman Larinya ke pasar burung Tujuan saya Nyari dagangan Luar kota Kayak gitu Jalan-jalan sama Dulu masih pacar Sekarang jadi Calon istri saya Yang bantu Babat alat Sampai sekarang Sedikit masukan Buat teman-teman Untuk sekarang kan Zaman millennial Jual beli Sekarang semua Sistemnya online Jadi Satu masukan Kita Pertama Wajib Lihat Rekod Calon Yang mau kita Beli dulu Apakah Rekomen Terus Apakah ada transaksi Juga Takutnya kan Sekarang masih banyak Beredar itu Kasus penipuan Beli online Jadi kita udah transfer Burung gak dikirim Tau-tau udah Diblok Kalau misalnya Udah kenal Si bakul Yang kedua Kita lihat Spek burungnya Spek burung itu Kita bisa lihat Dari kondisi burung Kondisi burungnya Gimana Gacorkah Terus speknya Gimana Kayak gitu Terus sama kondisi Kesehatan Kalau kondisi Kesehatan burung Dilihat aja Dari bulunya Bulunya Ngembang apa enggak Kalau ngembang itu Kebanyakan Biasanya burung Kurang fit Yang sehat Cuman kurang fit Itu biasanya Kalau misalnya Pernah sih pengalaman Jadi beli burung Dari luar kota juga Burung posisi Gocor Ngerek Siap kerja Dikirim sampai semarang Burungnya Drop Kayak gitu Ya itu udah Resiko pembeli juga Nah kita sebagai Pembeli yang bagus Tinggal kita maksimalkan Maksimalkan dengan cara Yang kondisiin burung Yang Barusan dikirim itu Oke Yang terpenting Yang utama Cari bakul yang rekomendasi Apalagi kalau misalnya Kita via kirim Luar kota Apalagi luar pulau Sudah gitu aja Rekomendasi Bakul-rekomendasi itu Bakul yang bisa Mengondisikan burung Dalam box Untuk pengkiriman Selama Sehari atau Bahkan sampai dua hari Nah itu Itu tujuan Paling penting itu Jadi buat teman-teman Kalau misal Mau beli burung Nah ini kembali Saya juga Bakul kenari juga nih Kalau mau beli burung Di saya Cek profil saya dulu Itu yang utama Apakah rekomen Terus yang Yang kedua Cek Kondisi burung Yang mau dibeli Jadi entah nanti Dengan cara VC Kita udah Di 2022 Mau VC Sambil liat burungnya Itu lebih mantep Kayak gitu Untuk teman-teman yang penasaran Saya jual Kenari jenis apa Saya mulai kenari jenis Lokal ada AF ada F1 ada F2 ada Bahkan sampai impor Impor pun juga Insya Allah Kalau saya komplitin Dari jenis rasmi Lancaster ada YS berbagai negara Juga ada Terus sama yang baru Itu Agibril Juga ada Terus sama yang Seri-seri impornya kecil Scott Fancy Belgi Buso Itu juga ada Untuk Untuk harga Untuk harga nih Untuk harga Kenari lokal Yang gacoran-gacoran Biasa itu Di harga Rp350-400 Itu untuk Terkadang kan ada Konsumen yang Buat rumahan Buat rumahan Buat mastering Burung-burung kicauan Contoh kayak murai Sama burung-burung Kicau lain Itu Terus yang kedua Untuk spek-spek Lapangannya itu juga Kita jualnya juga Tergantung Kualitasi burung juga Jadi nanti ada Kenari burung Yang durasinya bagus Terus volumenya gimana Terus sama Warna Ya itu Kalau Mau beli kenari itu Terkadang Pembeli itu Lihat warna dulu Untuk dari warna tadi Cuman Asyiknya cuman Ngikutin pemesanan sih Dari teman-teman Jadi Minta Terus sama saya Lihat Apa Burung yang laku Di pasaran Itu yang warna apa Terus yang model Gimana Saya ikutin Kalau tidak gitu Nanti saya ketinggalan Kalah dong Sama bakul lain Jadi Itu tujuannya sih Kembalinya ke Pemain Soalnya Pemain sekarang itu Ada yang suka Warnanya si A Ada yang suka Yang gayanya Yang gimana Jadi Saya tujuan sini Saya cuman Ngasih setok aja sih Buat teman-teman Nanti kembalinya teman-teman Nanti yang ngolah juga Tangan dingin teman-teman juga dong Untuk teman-teman yang pengen Breding Kita juga sedia Betina Kenari betina Kenari betina Dari jenis lokal Sampai impor Insya Allah ada Dan untuk harganya pun Harganya bervariasi Untuk lokal Untuk harga betina lokal Sampai AF itu 200 Sampai 350 Untuk harga-harga impor Tergantung Kita ngikutin Harga impornya Contoh kayak Scott Fancy Rasmi Atau YS Dan untuk penjualan sendiri Alhamdulillah Udah sampai Luar pulau Kalimantan Sumatra Bahkan kemarin Lombok juga Alhamdulillah Sampai sana juga sehat Terus untuk Jawa Banyak sih Kalau area Jawa Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Timur Alhamdulillah banyak Dan pengiriman kita Dibantu Ada yang via Cargo Ada yang Lewat travel Ada juga yang via Kereta Itu juga Untuk area Jawa Biasanya Soalnya biasanya gini Untuk pengiriman Cargo Itu dia emang lebih cepat Cuma Pasti biayanya Lebih mahal Karena harga tiket pesawat Juga gak murah Dan lebih aman Lebih cepat sampai Dan Kalau saya Pribadi Untuk luar pulau Saya kirim Rekomennya Lewat pesawat Karena dia lebih cepat Burung sampai sana Masih tetap kondisi Kalau meskipun Mau buat Lapang Dia pun datang Burung datang Harinya mepet Burung tetap Kondisinya bagus Ngejar ke Biar kondisi burung Bagus Langsung bisa digantang Jadi Sedikit Berbagi pengalaman Soalnya Saya juga Bakul Saya juga Main impor Berbagi pengalaman Cara perawatan Burung impor Yang baru masuk Indonesia Cara perawatannya Ya sebisa mungkin Burung Masuk Indonesia Meskipun kita Dapet burung yang On fire Udah gacor Keluar bok Jangan langsung dimandikan Jangan langsung dimandikan Itu tujuannya apa Biar burung tetap Kondisi bagus dulu Biar dia adaptasinya Sama cuaca Indonesia Itu Nggak kaget Kalau burung mandi Pasti duduknya Ngembang Ngembang Bulunya Ngembang Jadi Indonesia ini kan Cuacanya juga Lagi ekstrim Ini berbagi Dalam latihan Berbagi pengalaman Saya juga pernah Merasakan Cuaca seperti ini Ini lagi Cuaca Indonesia Lagi ekstrim Lagi kejam Jadi kalau misal Memang nggak ada panas Nggak ada panas pagi Anginnya kenceng Yang Di luar anginnya kenceng Ngalahin aja dulu Ngalahin Kita Apa ya Bersihin sangkar Apa Merumat burungnya itu Di dalam ruangan aja dulu Ngalahin Paling itu juga Ya apa Biar kita Nggak Burung kita tetap Kondisinya tetap Biar nggak sakit Kuncinya itu sih Kembalinya Biar Tetap Teman-teman itu juga Nggak merasakan Kerugian Apalagi Burung impor Burung impor itu Sama angin Riskan banget Angin kenceng kok Kita keluarin 5 menit 10 menit Burung masuk pasti Dia udah beda kondisinya Nggak kayak Apa ya Nggak kayak Sebelumnya Pasti burung nanti agak Ngembang bulunya Entah volumenya nanti Dia langsung turun Entah nanti Biasanya langsung Pilek-pilek Kayak gitu Jadi Untuk teman-teman Lebih berhati-hati Untuk di musim Seperti sekarang ini Di Indonesia ini Anginnya masih kenceng Terus bagi teman-teman Teman-teman pengen Lihat-lihat Apa Lihat stok saya Ada stok saya Bisa dicek profil aja Di Facebook Namanya Den Kanari Bisa dicek Terus Kalau nggak VW juga bisa Dan bagi teman-teman Misalnya nih Ada yang strek Ada yang seneng Sama bahan kanari Di saya Insya Allah Amanah Terus yang Yang penting Satu Tujuan saya Bisa jual Kenari keluar pulau itu Biar pelanggan saya Itu juga puas Itu aja sih Karena kepuasan pelanggan Puasan saya Terima kasih teman-teman Udah Ngikutin Obrolan kita Dari Tadi Sampai sekarang Bagi teman-teman Apalagi yang Lingkup Banyumani Semarang Silahkan datang Sini Main-main Saya sedia kopi Wifi juga ada Sepertinya gratis Dan bisa melihat Langsung semua stok Di saya Gratis Nggak harus beli kok Main dulu aja Nggak harus beli Dan Misalkan mau sharing Pak saya ada Trouble kendala Gini-gini Saya Insya Allah siap Soalnya apa Soalnya saya juga Pernah ngalamin Fase saya belajar Belajar Gimana cara Nganusiin burung itu Ya dari Teman-teman Jadi Saya hanya berbagi Berbagi ilmu Segitu aja Oke terima kasih teman-teman Jangan lupa Like Subscribe And share ya Channelnya di Eko Slow Rock Jangan lupa like Terima kasih teman-teman